Halo Blast Porter, ketemu lagi bersama saya, Awe, dan di samping saya ada rekan saya, Kohan. Hari ini kita akan kembali membahas tentang per-UFC-an, khususnya buat pergelaran yang bakar digelar pada hari Sabtu malam waktu Amerika Serikat. Kalau di Indonesia berarti hari apa, Pak? Hari Minggu waktu Indonesia, pukul 9 pagi. Ya, catat ya, ini nggak boleh. Teman-teman, Bola Sporter nggak boleh sampai ketinggalan ya, soalnya ada beragam pertarungan yang tidak boleh haram untuk dilewatkan pokoknya. Betul-betul banget, setuju. Jadi kali ini kita membahas apa, Dari Laga UFC 273? Ya, kita lebih fokus ke satu pertandingan aja ya, sebuah pertarungan perebutan gelar antara si Raja Kardus, karena dia agak ada dramanya ini nanti. Melawan juara interim kelas Bantam, yaitu ada Piotr Jan, dan Aljamain Sterling. Lupa tadi disebutkan. Ada drama apa sih, Koan, dibalik pertarungan mereka ini? Ada drama. Drama ini sebenarnya, drama ya dulu kan, itu sebenarnya ini kan pertarungan yang kedua ya, antara Sterling Sosian. Karena yang pertama itu, dulu diselesaikan dengan hasil diskualifikasi, karena Piotr Jan itu melakukan sebuah tindakan ilegal dalam pertarungan. Dengan posisinya itu, si Sterling itu positif di bawah, berlutut ya kakinya di bawah gitu kan. Terus sama Sian itu ditendang, dilutut kepalanya, dan itu dianggap sebuah diskualifikasi di UFC. Walaupun banyak yang bilang, katanya si Sterling itu. Nah itu kan si awalnya, awalnya kan si Sterling itu kayak nggak terima gitu kan, kayak pas dia dijadikan juara, itu kayak nggak terima, kayak si J juga, ngapain gini-gini. Ujung-ujungnya pas di belakang, bisa senyum-senyum gitu. Terus orang-orang makanya bilang, ini kalau asalnya Oscar itu ada nominasi dari UFC, ya dia bakal bisa masuk juara Oscar. Juara anak terbaik. Kan itu. Yang bikin rambis sana juga gitu ya. Denganya si Sterling ini nggak layak juara juga. Ya kalau emang itu emang banget dilihat, kayaknya Jan pasti menang deh, ya karena Sterling ini kan jagonya gulat ya. Ya kalau main Andu Jotos gitu, sama si Jan, bakal kayaknya bakal kayak, makanya dia berusaha untuk jatuhin si Jan terus, si Sterling, tekton-tekton. Tapi ya sayangnya tekton ini nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil, mungkin berhasil 1-2. Kayaknya banyak banget defense-nya sebenarnya. Di sini kan banyak defense tuh. Jadi dia bingung, sebenarnya udah kayak posisi tarungnya, udah kayak bingung banget buat si Sterling. Yang makanya patut udah tumpang. Pada pertolongan yang kedua ini, kemungkinan bakal lebih seru lagi. Dan mungkin, Sterling banyak, dia lebih jagokan kalah sih. Sterling jagokan kalah. Jan bakal menang, bakal jadi juara lagi, juara kelas mantam ya. Kalau saya sih liatnya dari segi keaktifan ya, kan berbeda jauh ya. Si Jan ini baru saja, dia baru saja tampil juga kan di, kalau nggak salah lawan kemarin lawan. Cori Sandagean. Iya, Cori Sandagean. Yang menang kan itu, itu jadi juara interim. Di sisi lain, si Sterling ini baru saja cedera, kan lehernya kemarin katanya. Itu berarti, menurut saya bakalan jadi pembeda sih. Yang satu udah aktif, banyak bertarung kan sih. Yang satu si Sterling mungkin. Nanti banyak. Lama nggak baru ya? Jadi kalau saya sendiri sih, kayaknya ini Jan bakalan menang cepat nih. Iya. Tapi kan emang namanya, kalau pertarungan profesional itu kan, bukan cuma ditutupkan sama keaktifan, pengalaman juga penting juga, pengalaman, terus skill, strategi, terus pilar-pilar ini, bukan kayak tarung jalanan yang didakuan sama si Mokvidal sama Covington kemarin. Ini lebih dari serius, terus ini pertarungannya. Dan, apa ya, kalau emang ini sebenarnya kalau bisa dilihat itu textbook banget di sekarang. Kalau kita lihat dari pertarungan pertama ya, antara Jan sama Sterling, ya Jan bisa dominan banget waktu kemarin, waktu pertarung pertama. Matematis ya, dia bakal ini juga bisa mendominasi di kemarin kedua. Emang Jan lagi naik down banget sih, dia dikadang-kadang sebagai salah satu pertarung kelas 96 terbaik saat ini. ya mungkin kalau dia bisa megang luarnya itu juga berpaka lama. Minimal mungkin, bisa dia pegang tiga pertarungan gitu, mempertahankan gelar kelas bantau. oke banget ya, dia pernah ngelain si siapa itu? Jose Aldo juga kan kemarin? Ya, Jose Aldo juga. Ya emang Jose Aldo waktu itu udah anggapannya emang sudah rempang, udah keluar juga kan, terus udah nggak di masa-masnya. Tapi kalau di masa-masnya mungkin akan berbeda ya. Dan juga namanya MMA, Pak, di arena pasti kan pertarungan tuh bukan cuma soal kamu kuat, kamu gini, atau gimana, tapi juga harus ada strategi yang harus dilakukan. Kalau musuhmu kira-kira apa namanya, dia cukup main bawah, ya bagaimana caranya bisa defense, dan bagaimana cara menghindarnya ini. Kayaknya sih, Jan ini bakalan ngeladenin permainan bawahnya sih. Sterling nggak sih? Kalau misalnya si Sterling berhasil menjatuhkan si Jan, mungkin bakal ada duel ini, duel bawah sih, bakal ganti-ganti Jan sih. Cuma kalau kalau misalnya Jan bisa bertahan, ya mungkin Sterling bakal kayak langsung ngomongin sana. Pertarungan yang pertama kamu? Pertama itu kan ya kayak Sterling itu juga kayak bingung banget, bingung banget strateginya. Bahkan pelarinya juga mungkin bingung buat malah ini gimana sih kok? Siti nggak bisa-bisa gitu. Banyak banget sih sebenarnya pertarungan yang pasti kayak gini ya. Kalau aku 100% dukung Jan, bahkan aku berani bilang Jan bakal menang TKO Ronde Ketiga. Kalau teman-teman bola sport gimana nih? Jan punya semua atribut nih untuk pelaringan si Sterling. Pokoknya jagoin Jan lah. Emang harusnya dia yang juara, Sterling nggak. Kalau misalnya Sterling kemarin bisa masih bangkit waktu ditendang, ya padahal tetap lanjut. Pertarungan kemana? Kalau dilanjut mungkin juga tetap menang Jan ya? Belum tentu juga kalau poinnya gimana sih. Karena dia mesti bakal punya poin dedak kan. Dedak pengurangan poin gara-gara dia melakukan kesalahan juga. Oh iya ya ada pengurangannya ya. Ada pengurangan. Jadi misalnya kayak tagdown juga bakal dikurangi atau gimana. gitu. Oke, mantap. Jadi kita sama-sama menilai si Jan bakalan menang nih buat UFC 27 besok. Kalau teman-teman emang seharusnya si Jan sih nggak ada yang lain. Terus skill, teknik juga emang Jan paling unggul sih. Oke, udah gitu aja Bola Sport. Kami semua mendukung Jan. kalau kalian gimana nih? Oke, see you. Thanks for watching. Comfor watching dan jangan lupa subscribe, like, jangan gitu-gitulah. Oke. Sampai jumpa. Makah-makah. See you. Hola. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spouter. Tendulah.